Terima kasih Pak Is, terima kasih Pak Diuk. Selamat. Poyoy, Kang Amin, kami berdua mohon undur diri dulu sejenak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is, is, is. Kalau saya mana? Oh iya, mas kira ini udah. Udah, ya belum, Maren. Astagfirullahaladzim si Pak Is, ini udah tanyain Is. Ayo, atau ditungguin ini. Silahkan dulu Pak Gerdi. Nah, Mas Gerdi, jadi begini deh. Ini kan sembakonya udah dibungkusin. Iya. Nanti pas kolaknya datang, saya minta tolong Mas Gerdi untuk bagian keluarga yang membutuhkan. Ah, iya, iya. Siapa, Sofriat? Eh, jadi sekarang saya ambil aja kolaknya ya. Eh, gak usah. Yang ambil udah dedin sama Safri. Oh, jadi saya tunggu sini aja. Nah, iya. Memang Mas Gerdi harus nunggu di sini. Kalau Mas Gerdi pergi lagi, nanti saya susah nyarinya. Iya, iya. Ini, Bumi udah gak apa-apa. Bumi jangan nangis lagi ya. Iya. Bumi mau dimasakin apa hari ini? Gak usah. Biar nanti Bumi aja yang masak. Bukan aja, Bumi. Bumi istirahat aja ya. Ya udah. Bumi mau dimasakin apa? Apa aja. Yang penting kamu bikinnya sambil senyum. Kalian masak dulu ya, Mi. Pak! Kenapa di sini dong? Kamu aja sendiri. Emang kakak mau ngapain? Masak. Polintar gosong lagi. Gak bakal. Masak-kanan masaknya pake senyum. Pake senyum. Empat lapan. Empat sembilan. Lima puluh. Kok kurang sepuluh lagi ya? Memang tadi gak dihitung lagi? Kirain teh udah pas segitu, Pak. Oke, bukannya pesannya emang cuma lima puluh. Enggak, tadi pesanannya itu ditambah lagi. Jadi enam puluh. Oh, saya gak tau. Jadi, Deden, tolong ambilin yang sepuluh lagi ya. Baik, saya aja ngambil. Gak apa-apa. Bentar ya. Kalian mau kemana? Bicara-bicara, kami berdua hendak undur diri dulu sejenak Bapak RTB Bapak Selafian. Aduh, menurut buku yang saya baca, ya kan? Kita itu bekerja harus efesien dan efektif. Daripada kalian pulang ke rumah, ini lebih baik kalian bantuin ini nih. Masukin kolak ini ke dalam plastik. Oh, baiklah. Bawa apa nih? Enggak bawa apa-apa kok. Harus tau, pasti bawa gosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Is. Mas Selafian pesen kolaknya berapa? Lima puluh, B. Kata Bu Rahma kurang sepuluh. Masa sih? Baik, coba tanya Umi ya. Nah. Mau ngedek lagi? Ngedek apaan? Eh, gilang Fadil. Lagi kuasa, jangan marah-marah. Ya, abisnya si Fadil ngedekin mulu. Eh, Kak. Itu Pak RT mesen kolak lima puluh kan ya? Iya. Tapi kok katanya kurang sepuluh. Astagfirullah. Iya, benar. Dil. Itu kolak ada berapa? Lima belas. Nah. Kok ada kamu lagi masak? Astagfirullah. Nah, pasti gosong lagi tuh, Kak. Gosong ya? Enggak dong. Oke, gosong lagi kayak kemarin. Jangan basang kemarin, kenapa? Ya, mau ngingetin aja. Siapa tuh gosong lagi kayak kemarin. Ngingetin penyumpahin. Syukurin. Lari di meja sini deh. Bunga. Karina. Iya, Pak. Ini bantian-bantian kolaknya. Udah rame. Mau duduk di mana? Ya udah, gak usah deh. Oke, Bu. Eh. Kenapa, kan? Ada paket dari Pak RT. Waduh, alhamdulillah. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Wah, amin. Enak banget. Dapet kolak sama sembahku gratis. Iya, Teh. Alhamdulillah. Tahu gitu mah. Tadi saya, Teh. Gak usah beli gorengan sama lontong. Masya Allah. Masya Allah, seneng banget kelihatan anak-anak Umi rajin begini. Untung, tubuhnya gak bosong. Yang gak, kenapa sih? Kasian Umi terbuka posnya, peketahui bosong. Eh, jangan marah. Kasian, Tau Umi marah-marah lagi. Wih, abis, Pak. Alhamdulillah. Kolaknya juga laris, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah selesai, Bi. Bagiin sembahkonya. Alhamdulillah udah selesai, Bi. Terus pehatin, Mbak Myra. Saya pamit, ya. Iya, Pak. Iya, sihatin, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, ayo cepetan masuk. Ada kejutan. Kejutan apa? Ayo cepetan masuk. Ayo, Pak. Ayo. Mana kejutannya? Ini, Bi. Anak-anak hari ini lagi pada rajin banget. Ini kalian yang nyiapin. Masya Allah. Mudah-mudahan tiap hari kayak begini ya, Mi. Amin. Amin. Oh iya, tadi yang ngantriin kolak ke rumahnya Bu Rahmat siapa ya? Ada, Den, sama Om Sapri, Mi. Oh, uangnya udah dikasih? Belum. Apa gak minta? Enggak, Bu. Ya Allah. Pais, gimana sih? Ma, ada pamit ya? Ntar dulu, teleponin HP Mama dulu. Mama lupa naro. HP ada yang mati, pinjem HP Ngkong aja. Ayo aja deh yang pinjem. Kan Ngkong lagi ngambuk sama Mama. Kong, ada boleh pinjem HP-nya enggak? Buat apaan? HP Mama hilang. HP ada yang mati. Gak bisa nelfon. Makasih. Makasih. Nipong, kasih. Ada hal di kamar. Ada pamit ya. Mau kemana sih? Nama Fadil. Minggu kemarin mah, gue juga nonton motorjubi virtual. Wah, ya tuh seru banget. Asik. Eh, eh. Gepa, gepa, gepa. Gepa. Apaan sih, Dil? Enggak lucu, tau enggak? Makanya jangan bisik. Kepada lagi nunggas. Bisik banget. Tadi adik gue rese. Lagi video call-an sama siapa? Ini Mi, sama si Faisal, temen Fais tuh. Mana enggak ada mukanya? Malu dia diliatin umi. Boangin siapa dulu nih. Iya, Mi. Parah lo. Masa ngajakin taruhan? Enggak boleh. Lagi puasa. Ada. Lo gak ikut. Jadi gimana? Ya udah. Eh, Sal, bentar, Nek. Ya ngapain sih dia tadi ngikut-ikutin terus? Bantuin Fadil dong, kerjain tugas MTK. Kak Faisal nggak bisa. Kamu minta tolong makan aja. Kak Faisal give video call-an sama temen. Halo, Sal. Jadi gimana? Eh? Kak? Apa? Keluar bentar deh. Penting. Apa? Tentuin file kerjain tugas MTK dong. Nggak bisa. Kakak juga lagi belajar. Kak. Pelit! Umi mau nyuci sayur? Mi. Kami nggak ngerti tugas matematika. Umi juga nggak ngerti kali, Dil. Minta tolong aja sama kakak-kakak kamu. Udah, cuma nggak ada yang menolongin. Tolongin dong, Mi. Kak Ana sama Kak Fais nggak mau nolongin. Hana? Fais? Iya, Mi. Kenapa, Mi? Adeknya minta tolong diajarin tugas. Kenapa nggak ada yang mau? Hana lagi nugas juga, Mi. Fais, lagi video call-an, Mi. Udah lama, nggak ngeliat temen. Sekalian nggak ajarin Fadil, emang nggak bisa? Sub indo by broth3rmax